Hai apa kabar semuanya selamat datang di channel Sumber Berita. Siapa sih yang tidak kenal dengan pelawak kondang kita satu ini? Iya, betul siapa lagi kalau bukan, Haji Mandra Naih, lahir tanggal 2 Mei tahun 1964, yang berganti nama dengan Haji Mandra Yusuf Sulaiman, yang sering akrab didengar dengan sebutan Haji Mandra. Kalau begitu langsung saja, cekidot. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bang Haji Mandra diawali dengan bergabungnya di grup Lawak Lenong Betawi, sejak masih remaja, dengan nama grupnya Lenong Setiawarga, yang dipimpin oleh Bapak Almahrum Haji Bokir. Bang Haji Mandra dikenal di kalangan masyarakat, setelah membintangin sinetron Sidul Anak Sekolahan, setelah sukses bermain sinetron, Bang Haji Mandra mendirikan rumah produksi, bernama Viandra Produksi. Rumah produksi ini meluncurkan beberapa sinetron, diantaranya, Mandragade, dan Jadi Pocong. Bang Haji Mandra juga menjadi ketua Persatuan Seniman Komedi Indonesia, Paski, wilayah Jakarta bersama Didi Petet dan Ade Irawan. Bang Haji Mandra juga berhasil mendapatkan pengakuan sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional untuk pemilu 2009. Sejak kegagalannya menjadi caleg beliau jarang terlihat di layar kaca. Pemeran sinetron Sidul Anak Sekolahan ini, pernah juga merilis lagu Mengejar Cinta Bersama Rina yang bertema Timur Tengah dengan nuansa Betawi dan Sunda. Bang Haji Mandra telah menyelesaikan 14 film dan 15 sinetron selama karirnya. Menanggapi hal ini, ia dinominasikan untuk sejumlah penghargaan, termasuk aktor pembantu pada tahun 1997 dan 2011. Selain itu, Mandra juga kerap didapuk menjadi bintang iklan di jumlah produk, seperti Ajinomoto, CFC, Honda Astraea, dan lain-lain. Ternyata Bang Haji Mandra juga memiliki koleksi mobil yang berbeda. Dari yang lain, sejumlah kendaraan off-road telah menjadi bahan koleksi di garasinya.